Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Bunda Fairos Nah teman-teman, sore ini saya akan mau bikin untuk menu buka puasa ya teman-teman Dan menu untuk buka puasanya itu simple dan sederhana saja ya teman-teman Alah rumah majikan cookie tuh Nah disini ada bakwan yang sudah saya adonakan ya teman-teman Ini disini saya pakai kohl dan juga wortel sedikit ya teman-teman Dan juga saya pakai tepung terigu Nah disini itu ada ikan yang sudah saya bumbuhin Bumbuhinnya simple, garam, sedikit lada bubuk Dan nanti saya akan taburkan dengan tepung terigu Disini juga ada salmon ya teman-teman Nah untuk sayurnya disini itu ada sayur gambas teman-teman ya Sayur gambasnya ini saya akan tumis dengan menggunakan udang kering Terus disini ada juga cahe bawang putih, bawang merah yang sudah saya iris tipis-tipis Tiram, lada bubuk dan juga kaldu ayam Nah sebelum ke next video jangan lupa videoku ini Di like, komen, subscribe dan jangan lupa Tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya Oke teman-teman sekarang saya akan mau masak Atau mau goreng bakwan dulu ya Bismillah Bismillah Terima kasih telah menonton Menu ala rumahan majikanku itu simple banget Teman-teman simple dan sederhana Sekarang kita balik Kalau sudah kecoklatan kita balik dulu ya teman-teman Bukat Ini kita goreng yang kedua kalinya ya Ini kebanyakan terigu sih teman-teman Karena dulu majikanku itu sayurnya sedikit banget Maka saya kasih banyak terigu Kasih banyak terigu Terigu nya ya Kemudian kita balik lagi Karena sudah kecoklatan Oke sekarang sudah matang kita angkat Sekarang ke next video Kita gorengkan Dan ikan yang saya udah kasih tepung terigu ya teman-teman Bismillah Sekarang kita angkat Kemudian kita goreng lagi Ini yang kedua Menu ala rumahan majikanku itu simple banget ya teman-teman Sekarang kita akan tumis sayur gambasnya ya teman-teman Disini sudah saya iris tipis-tipis Jahe, bawang putih dan juga bawang merah Oke saya tambahkan sedikit minyak ya Nah terlalu sedikit minyaknya Kemudian saya masukkan udang kering Udang kering ini sudah saya bersihkan terlebih dahulu Kita oseng-oseng Sampai bawang putih, bawang merah Dan juga udangnya ini Bener-bener kecoklatan Teman-teman Supaya Enak dan sedap Baru saya masukkan sayur gambasnya Lalu di oseng Aduk seperti ini teman-teman Kita kasih air sedikit Kemudian kita kasih lada bubuk sedikit Dan juga saus tiram kurang lebih setengah sendok teh Oke Karena gambas ini teman-teman Manis ya Kita gak usah Kasih garam lagi Eh sorry Kasih gula lagi Oke sekarang kita tutup sebentar Oke teman-teman Sayur gambasnya Udah selesai Siap disajikan Nah inilah sayur gambasku Dengan Ikan goreng Bakwan Nah teman-teman video gue kali ini Jangan di skip-skip ya Tonton sampai selesai Wassalamualaikum Orang terlihat wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax